Selamat pagi Sobat Bipost Video, kembali bersama saya Franz, reporter dari Banjarmasinpos yang saat ini ingin melaporkan terkait dengan kegiatan, rangkaian kegiatan, launching program pendampingan dan pelayanan untuk ibu hamil. Yang dilakukan oleh Badan Amiljakat Nasional atau Basnas Kota Banjarmasin untuk periode Juli hingga Desember 2022. Jadi kegiatan ini berlangsung di pasjad. Di mana dihadiri oleh puluhan ibu-ibu namil yang ada di seputaran kota Banjarmasin. Jadi rangkaian kegiatan ini diisi dengan pendampingan semacam penyuluhan kesehatan untuk para ibu hamil, di mana materi disampaikan oleh petugas dari Puskesmas. Jadi berdasarkan informasi dari... Puskesmas. 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 Ada pun bantuan yang akan diberikan selain mendapatkan penyuluhan kesehatan selama kehamilan. Para ibu hamil ini yang menerima program ini juga akan menerima bantuan berupa makanan berkizi dan nutrisi selama enam bulan. Dan program ini sendiri sejalan dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah kota Banjarmasin, yaitu dalam rangka penjagaan stunting. Pembelian yang ada di sini, tetap menuduknya di sini, malam. Nah, jadi jadi orang penjaga mati ya. Ya, tapi di situ, tadi, nah ini saya ingin menyampaikan sebenarnya adalah apa yang terkaitkan ibu hamil sebagai seorang ibu hamil. Jadi program dari Basnas Peta Banjarmasin untuk ibu hamil ini sendiri sudah berjalan kurang lebih sekitar tiga tahun. Ya, ibu hamil anak tiga. Oh, banyak ya. Ibu hamil anak lima. Jadi pada periode 2018-2019 itu ada sebanyak 25 orang ibu hamil yang menerima program ini. Kemudian periode 2020-2021 ada sebanyak 35 orang. Nah, jadi untuk menjelaskan tentang yang di mana-mana, ke mana-mana di bawah bukuan ibu hamil, yaitu buku PIA, buku Pink. Nah, jadi kenapa jadi pilih namakan ibu pink? Karena memang dari dulu warnanya pink. Jadi ibu hamil, kandung masyarakat ke mana-mana di bawah buku PIA, buku PIA, kesehatan ibu anak. Sekarang bagus ada umumnya yang benar-benar pulang balik? Bagus. Bagus. Sudah patah balik isinya? Pernah dibaca atau kadang? Pernah. 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 Jadi ibu nya harus membaca dan pahami. Kemanaan untuk buku PIA yang paling kesan, baik kuskesma, pos yadu, dokter, silahkan beda harus dibawa. Wajib dibawa karena itu adalah media komunikasi. Jadi untuk pemberian nutrisi itu diantaranya makanan bergiji dan nutrisi itu diantaranya ada, bisa dilihat ini ada berupa telur, daging, dan juga ikan. Kemudian juga ada daging ayam. Jadi selain mendapatkan pendampingan berupa materi terkait. Kesehatan selama masa kamilan itu para ibu-ibu hamil yang menerima program ini juga mendapatkan bantuan asupan makanan bergiji dan bernutrisi. Bisa dilihat ini ada juga sayur-sayuran dan buah. Selain tadi ada berupa telur, daging sapi, daging ayam, dan juga ikan. Baik Sobat Bipos Video, demikian sementara yang dapat saya laporkan terkait adanya launching program pendampingan dan layanan untuk ibu hamil yang dilakukan oleh Basnas Kota Banjarmasin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.